Apabila ingin kaya, maka dia harus... Kasus inses ayah kandung dengan anaknya sendiri mengegerkan warga di Tanjung Banyumas, Jawa Tengah. Pasalnya hubungan inses itu menyebabkan sang anak melahirkan bayi sebanyak tujuh kali dan seluruhnya dibunuh. Motif tindakan terlarang itu pun kini terungkap. Diketahui kasus ini terungkap setelah seorang warga melakukan pembersihan lahan dan menemukan tulang-tulang pada Kamis 15 Juni 2023. Setelah dilakukan identifikasi oleh tim forensik RSUD Wargono Soekarjo Purwokerto, dipastikan bahwa kerangka tersebut merupakan tulang-belulang bayi. Karena cuma 23 Juni, pihak kepolisian berhasil menangkap E, 25 tahun anak kandung yang diduka inses dengan ayah kandungnya. Pada Sabtu 24 Juni, aparat berhasil menangkap Rudy, 57 tahun ayah kandung E, yang melakukan inses sekaligus pelaku pembunuhan hasil inses. Kini Rudy ditapkan sebagai tersangka. Rudy mengaku dirinya mendapatkan ilmu bisikan dari guru spiritualnya asal klaten agar dirinya cepat kaya. Syaratnya harus melakukan persetubuhan dengan anak kandung lalu membunuhnya sebanyak tujuh kali berturut-turut. Pernyataan ini diungkapkan Kapolres Banyumas Kompes Pol Edi Suranta Sitepo. Tersangka menjelaskan bahwa motif daripada yang dilakukan ini, di tahun 2011 dia merantau ke daerah klaten. Kemudian ketemu seseorang di sana dan kami dari keterangan tersebut, seseorang tersebut merupakan menurut dia adalah paranormal. Kemudian penamanya memberikan saran kepada dia bahwa apabila ingin kaya, maka dia harus melakukan persetubuhan terhadap anak kandungnya. Dan apabila anaknya lahir maka kubur. Di kubur secara hidup-hidup dan ini harus dilakukan sampai tujuh kali berturut-turut. Dan ini dilakukan oleh Saudara Rudi dan pemeriksaan masih terus berlanjut ya. Kita dalami apakah ini hanya karangan dia atau alibi dia. Tapi yang jelas keterangan-keterangan tersebut kami tampung semua. Dan rekan-rekan dari penyidikan ini, kami berhasil melakukan penyidikan terhadap barang bukti. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!